Ditemani pengurus partai, perempuan berusia 21 tahun ini maju dari partai berkarya. Ia masuk pada bakal calon legislatif di daerah pemilihan atau DAPIL 4. Ya, Neng Marlina saat ini merupakan mahasiswi Fakultas MIPA jurusan Farmasi Universitas Garut. Didukung keluarga dan teman, ia pun merasa tertantang nih untuk merangkul generasi muda ke arah positif jika terpilih nanti. Belum ada pengalaman, gak membuat nyalinya ciut. Ia pun berjanji belajar banyak dari para seniornya di partai dan saat menghadapi masa kampanye nanti. Jadi kan sekarang ini banyak anak muda-anak muda yang nganggur yang udah jelas gitu. Dia pengen mau wadahin teman-anak-anak muda, jadi biar tingkat penganggur ini terkurang. Yang pertama diajak sama kakak, baru-baru terus sama kakak terus juga ada pengen ada dikisah sendiri.